Tim Nasional Bola Basket 5x5 Putra Indonesia menargetkan medali perak dalam keikut sertaan pada SEA Games 2021 di Hanoi, Vietnam bulan Mei mendatang. Hal itu diungkapkan manajer Tim Nasional Basket 5x5 Putra yang meyakini bahwa dengan latihan dan seleksi yang dilakukan, Indonesia mampu melangkah ke pertandingan final bola basket putra SEA Games 2021. Tim Nasional Basket 5x5 Putra Indonesia menargetkan meraih medali perak pada ajang SEA Games 2021 di Hanoi, Vietnam yang akan digelar bulan depan. Hal tersebut diungkapkan manajer Tim Nas Basket 5x5 Indonesia, Jeremy Emmanuel Santoso, saat ditemui di GBK Arena Jakarta pada selasa 12 April. Untuk mencapai target tersebut, Tim Nas Putra melakukan latihan intensif dengan tahapan awal membugarkan kembali fisik para atlet, di mana 23 pebasket putra Indonesia baru saja menjalani pertandingan di kompetisi Indonesian Basketball League IBA. Lebih lanjut, Jeremy menyebut pada pekan depan, ke-23 atlet tersebut akan menjalani latihan teknis yang nantinya akan diterapkan pada SEA Games di Hanoi, meskipun dalam suasana Ramadan latihan intensif tetap dilakukan. Jeremy menambahkan, dopo tiga pemain akan menjalani uji coba sebanyak enam kali melawan pemain-pemain asing di IBL. Dari uji coba tersebut akan terseleksi sebanyak 12 pemain yang akan ikut ke Hanoi bulan depan. Menurut saya kenapa kita bisa pede juga dengan silver medal atau bisa dibilang masuk final lah gitu ya. Karena kita menjadi tim satu-satunya yang mempunyai pemain di NBA gitu. Ada Marcus Bolden, dia sudah datang, kebetulan dia baru datang kemarin jadi butuh durasi juga untuk aklimasi tubuh. Besok dia baru mulai ikut latihan. Tim basket 5x5 Indonesia mewaspadai tim Filipina yang merupakan tim bola basket terkuat di Asia Tenggara. Namun Jeremy sebagai manajer tim yakin 12 pemain yang berangkat ke SEA Games akan memberikan perlawanan terbaik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!